halo halo jumpa lagi dalam channel kami di edge of design and build di sini kita kemarin sudah Hai membuat gambar potongan ya mungkin saat ini kita sebenarnya bisa lanjutkan ke gambar 3d nya tapi untuk gambar 3d sendiri sebenarnya kita sebelum masuk ke sana saya mau tunjukkan dulu mungkin ke sesuatu yang sering dipertanyakan ya untuk para pemula yang biasa yang untuk mengeset bagaimana cara mengeprint dari gambar ini sendiri tapi sebelum ngeprint kita memang harus kasih notasi notasi dulu ini kayak kemarin kita belum kasih gambar apa namanya di sini posisinya dena dena lantai satu dunia denami janin dan dena rencana atapnya nah sebelum membelajar mengeprint mungkin saat ini kita perlu mengetahui bagaimana ukuran-ukuran dari standar dari yang biasa sering kita pakai dan disini biasanya saya pakai standar ukurannya A3 ukuran A3 kertasnya untuk mengeprint dan untuk printer itu sendiri untuk mengeprint itu yang jelas berbeda printer itu biasanya berbeda juga ukuran batas printable area nya dan itu menyebabkan kenapa ukuran-ukuran tersebut biasanya suka berbeda-beda ya walaupun disetting sudah dari awal sama jadi sebenarnya harus diset ulang lagi untuk ukuran untuk printable area nya itu nah bagaimana Bagaimana bisa kita ketahui ukuran printable area tiap printer itu berbeda nanti disini bisa kelihatan kayak disini saya punya Canon MG2 MG2500 ya ini paling maksimal cuma ukuran A4 cuman disini sebagai contoh aja untuk kita lihat di properti sendiri untuk nge-plot ya biasanya kita kalau mau masukkan seperti biasa di aplikasi atau software yang lain kalau kita mau ngeprint atau nge-plot disini kita perlu cukup tekan ctrl-p nanti muncul disini seperti yang ini disini plot modelnya Hai plot model ini nanti muncul begitu kita bentar ctrl-p nanti sini untuk kita milih printernya kita bisa pilih dari DWG ke PDF bisa atau misalnya sudah ada settingan misalnya kayak disini saya punya MG2500 Canon ini printer A4 ya biasa dia mau menentukan ini harus kita lihat dulu itu apa yang namanya printable area nyanyi source-nya untuk letter kalau misalnya dia pakai A4 nah disini ada paper size-nya akhirnya disini macam-macamnya ukurannya ada legal macam-macam nah biasanya kalau A4 standarnya itu kita tinggal cek aja Hai propertisnya seperti ini ini bisa kita atur ya custom paper size-nya nah ini ada modify standar paper size standar paper size-nya buat kalau di MG2500 itu ukurannya kan Hai kalau A4 ke 200-210 kali 297 nah ini ada batas tepi desama batas tepi masing-masing dari dari apa namanya dari ukuran kertas dari masing-masing printernya nah jadi printable area nya ukurannya kita segini 201,6 kali 275,7 sebenarnya kalau mau kalau mau kita ini ya kalau mau kita apa nge-print itu harusnya ngikutin ini ya harusnya ngikutin ini karena nanti di dalam harus kurang dari ukuran ini dia yang bisa di-print itu Hai bagaimana supaya bisa mengerti maksudnya begini biar kita langsung aja kalau ukuran aslinya kan 210 kali 297 ya kita rectangle aja ya rectangle ini 210 Hai karena kita dia kaca dalam satuan mili tadi Jadi kalau kita disini coba dalam satuan senti biar nanti ukuran keluarnya itu sekalau 1 banding 100 karena dari dari sentimeter ke meter ini kan ukuran meter yang kita pakai ini ukuran meter jadi dalam dalam ukuran sentinya saat kalau misalnya dia dalam ukuran senti berarti 1 banding 100 jadi sekitar kalau misalnya ukuran kertasnya kita bikin ukuran senti berarti 21 Hai kali 29,7 ini ukuran ukuran kertas kertas A4-nya ya kalau dia potret kalau dia landscape seperti ini kalau dia landscape seperti ini Hai nah sementara itu printable area nya sendiri printable area nya juga kalau kita cek lagi tadi misalnya kita pencet aja kontrol P nah ini printable area buat mg255-nya ya saya bisa cek lagi di sini Hai mg255-nya terus kertasnya A4-nya kita bisa cek Hai eh di sini Hai eh 201,6-275,7 biar kita lebih bisa ingat kita screenshot aja ya kita screenshot saja kita save disini tulis aja di dokumen printable area MG 2000 Hai berapa nih Mg berapa 2.500 jadi kalau kita mau cek itu sebenarnya bisa kita hanya kita kita apa namanya ini kalau memang mau bener-bener ukurannya skalatis ya ukuran 1 banding 100 misalnya disini kita tinggal kita buka aja tadi yang kita ada screenshot tadi screenshot ini printable areanya nah ini 201,6 275,7 Hai nah supaya dia bisa sesuai sama ininya apa namanya printable areanya kita tinggal rectangle aja baru kita buat lagi sesuai ukuran ini Hai 201,6 berarti 20,16 sama koma 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 tadi yang satunya 27,57 27,57 Hai kenapa kena saya suka opoket itu karena ini lagi telitiannya ya sampai ke ini ke kembilinya bisa nah ini kita bandingkan aja nih ini yang ukuran kertas aslinya ini printable areanya jadi kalau kita lihat di sini memang di gambarnya itu bisa kelihatannya adalah di gambarnya itu bisa kelihatan disini mana tadi 2500 sampai ke ke-2 BK a4 ini perubahan Hai dengan cowok terus ini standar size-nya buat A4 Hai nah ini tandas nya sebotalam 4 ini kan ada sourse-sourse size Hai haang tandatnya segini berasa-1.6-294.5-7 dan disini kelihatan begini the printable area kan ini ada kelihatan disini nah ada keterangannya paper size 29 printable area nah seperti itu ini jadi ada keterangan the source and accurate representation of the effective plot area relative to the paper size on and printable area nah ini ini yang menyebabkan sangat sering kalau misalnya beda printer kadang beda juga settingannya disini printable area nya dan itu yang bikin skala itu berubah walaupun sedikit ya sedikit sekali ini kalau jadi kalau kita mau ngeprint ya terpaksa kita pakaiannya begini kita pakaian di dalam ini ya ini untuk skala 1 banding dengan 100 nya karena saya pakai cm untuk ukuran kertasnya jadi ini kalau misalnya kita tempatkan begini nah tempatkan begini ini printable area seperti begini ini ini kan udah kita pakai lagi kita tahu saja ini seperti ini Hai minta geser sedih biar tidak mengganggu nah ini kita tinggal kasih terangkan ini nah ini sebenarnya sudah siap kalau mau di print jadi kalau teman-teman mau mau ngasih kayak apa namanya keterangan lagi disini biasanya kan ada format-format kalau misalnya ini skala 1 banding berapa judulnya misalnya ditempatkan disini harus ada di dalam printable area ini kalaupun ada di luar gitu usahakan tetap ada di dalam sini berarti dikecilin berarti ukuran namanya bereskalanya ukuran kopnya harus ada di dalam yang warna merahnya jadi kalau teman-teman mau ngeprint ya harus tetapin dilihat ini tetap dilihat jadi kalau misalnya ada ujudul atau apa misalnya ditaruh di sebelah kanan sini atau di sebelah bawah bagian sini bisa teman-teman langsung set yang penting prinsipnya itu dulu nah kalau misalnya ini skala harus ini skalanya 1 banding 100 ya misalnya kita bikin ini contohnya yang kita pakai nyata di SMP ya Iya misalnya Hai dena lantai 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 nantai lantai ya dan ditambah ditambah di bawahnya skala di sekalanya 1 banding 100 guys ini karena kita pakai nyata di cm ya ini gambarnya meter kertasnya cm otomatis kalanya 1 banding 100 Hai nah seperti itu ya ini masih banyak jadi apalagi kalau kita pakai A3 bisa banyak gambarnya jadi kalaupun ini modip di perkecil misalnya jadi skala 1 banding 50 yang diperbesar maksudnya ukurannya ukuran gambarnya jadi skala nya jadi skala nya diperkecil jadi skala 1 banding 50 berarti kan 1 banding 50 kan setengahnya 1 banding 100 tinggal kita berkali kita scale aja kita scale aja sekarang jadi kita tidak perlu membuat gambarnya kita cukup membuat kok banyak format kertasnya gitu atau koknya kok gambarnya seperti itu kemudian ini 0,5 nah ini kalau misalnya kita membuat di sini berarti ini bisa bikin skala 1 banding 50 ini yang di dalamnya Nah kalau kita pakai yang di luar kalau kita pakai yang ini berarti skalanya 1 banding 100 Hai kalau kita masukkan di sini berarti gambarnya makin besar tapi ukuran kertasnya tetap sama nah masuknya di dalam sini Hai saya tunjukkan dulu gimana cara ininya ngeprintnya nah gitu ini sekarang biar agak besar ya kita skala 2 terus ini bikin warna hitam saja Hai misalnya begini ya Hai biar agak nah teman-teman kalau mau nge-set sebenarnya mudah aja yang penting prinsipnya itu kalau mau teman-teman pakai ukuran meter seperti saya biasa tinggal kita pakai ukuran cm kertasnya yang tinggal diplotkan ukuran cm disini jadi otomatis sudah skala 1 banding 100 seperti itu kalau cara cepatnya kalau misalnya ukurannya diperbesar misalnya kertasnya berubah ukurannya tinggal kita lihat lagi di setting lagi di sini printable area misalnya kayak kayak seperti A3 misalnya itu biasanya kan 240x480 nanti beda lagi dia ini nah banyak namanya kebetulan saya nih disini enggak ada pakai printer A3 Hai karena kalau ke lapangan biasanya ngeprint itu sebagian-sebagian aja ya bener lebih praktis kalau bahwa ukurannya lebih kecil nah kalau ukuran A3 nanti di sini kita tinggal pilih aja misalnya ini B5 ini anggap A3 kita tinggal cek disini ukuran ukuran model standar paper size-nya berapa sih nah ini standar paper size-nya ini B5 ya ini printable area nya 201,6275,7 kok rupanya sama ya ini B5 mananya yang B3 100 biasanya ada yang beda itu karena ini mungkin ukuran ini nya apa namanya sama ya ukuran dan maksudnya misalkan belum beda printer kalau beda printer mungkin dia sudah berubahnya oke misalnya kalau kalau kita mau ngeprint PDF ini tinggal begini aja isofullbreed nah ini propertisnya isofullbreed ini printable areanya 250 karena ini seperti ini 250 kalau misalnya kita mau ini B3 kalau misalnya misalnya A3 ya A3 isofullbreed nah ini tinggal full karena dia dia ini biasanya sama ini ukurannya A3 isofullbreed nah ini di printable area 250 176 nah A3 kita coba yang iso isofullbreed soat 364 20297 nah ini biasanya beda nih nah ini disini kita bisa lihat tim Hai nah printable areanya 250 176 hai 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 dua lima punggung 420297 hai 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 disini 420297 Hai sedih disini ada ISO Hai di sini ada kita bisa lihat ya iso A3 ya Jadi kenapa tadi belum sama jadi kita harus harus ngecek disininya juga jadi selain ngecek disini disini kita pakai anonsor A3 420 297 jadi kita harus cek disini dulu iso public Hai misalnya Oke kita coba punya tiga ya sobatis iso-a3 Hai iso-a3 kita cari iso-a3 Hai iso-a3 A0 A1 A2 A3 420 297 nah ini yang sama Ayo kita kita lihat Hai habisinya Enggak ya Hai iso-a3 Hai nanti kelewatan nah ini 420 297 Beda lagi dia jadi tiap ini beda nih nah kita bisa cek jadi kita pilih yang mana tinggal kita masukkan kita plotkan di sini di Apa printable areanya nah itu kalau mau benar-benar tepat cuma biasanya memang selisih sih sedikit sih biasanya kalau beda printer seperti itu, nah bagaimana cara ngeprintnya tinggal kita lihat disini kita coba contohnya ini aja dulu ya ISO A3 42297 karena hasilnya berupa file anggap aja ini printer anggap aja ini printer jadi ini universe standard printable area kita mau bikin A3 yang beri dia A3 ISO A3 ISO A3 42297 disini disini kita sorry ini harusnya dibikin 42297 ya rectangle sit akil 420 koma 297 ini ukuran bisa seharusnya seharusnya rectangle seharusnya rectangle 42 koma 29,7 nah ini udah harus dalam satuan harus dalam satuan cm nah ini tadi kan A4 ini A3 nya begini dan dia kalau mau di print kalau dia mau di print pun nanti kalau misalnya di WG itu PDF ya nah disini ada kita harus pilih dulu ya 420 297 mana tadi ISO A3 420 297 baru klik ini printable area nya nah kita print screen ini 420 297 ini 420 297 420 kita simp screenshot 3 nah screenshot 3 jadi kalau kita mau ubah lagi 420 kita tadi lihat di mana screenshot 3 420 297 nggak salah ya sorry disini tadi salah salah jadi kalau mau disini kontrol B 420 297 DWG atau PDF di sini proktis ini 420 297 A3 nah proktis ISO A3 ISO A3 A3 420 297 nah ini printable area nya printable area nya kita klik dulu baru kita pilih disini hmm ISO 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 420 A3 mana terlihat ISO A3 420 297 nah ini printable area nya segini jadi kita print screen print screen save kita screenshot 4 ini oke disini disini kita bisa lihat ya ukuran aslinya 420 untuk printable area nya 40,84 x 26,14 jadi kita masukkan di AutoCAD masukkan di AutoCAD dia kita bikin rectangle jadi kita masukkan disini jadi kita masukkan disini tadi berapa ukurannya lebih 40,84 40,84 rectangle raktan 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 40,84 di 30,85 rom bicara di 26,14 enter nah ini kan bisa kelihatan di sini printable area lebih kecil ya Nah printable area nya lebih kecil jadi kalau misalnya kita mau masukkan ini semua yang kita pakai itu sebenarnya printable area ini kalau mau tepat sekali karena nanti pas di apa namanya eh pas di print nanti beda itu nanti ukurannya apalagi kalau beda printer nah beda printer pasti dia berubah semua ini dari contohnya 0,1 misalnya begini ini A3 yang standar buat pdf tadi ya untuk printer beda-printer beda dia jadi kalau mau ceknya tinggal di sini nah tinggal kita pilih printernya dulu pilih printernya dulu misalnya ini printernya habis itu pilih kertasnya misalnya ini A2 A3 A3 mana tadi oh ini habis itu kita pilih eh untuk mau membuatnya itu kita pilih begini nya dulu printable area nya jadi kita misalnya mau mau A3 A3 A2 297 tinggal kita catat ini yang ini yang ini ya Hai yang ini ya gimana tadi mungkin ini biar biar bisa diingat nah yang ini ini harus dicatat ini ininya sama ininya tapi ini dalam satuan milimeter jadi kalau misalnya kita masukkan di gambar 40,84 26,14 dalam satuan sentimeter jadi karena dia ukuran asli gambar kita itu tadi mulai dari awal ukurannya meter tinggal kita bagi aja saja di satu banding seratus dari meter dan sentimeter seperti itu nah tinggal yang ini kita karena tadi belum anu ya ini kita bikin fit to paper aja kita bikin fit to paper sorry ini lagi mati lampu kayak tunggu oke sorry lagi mati lampu ini ya jadi kameranya nggak begitu jelas jadi di sini kita bikin fit to paper ya dan disini kita pilih window nah kita pilih begini kita pilih begini ya nah ini langsung ukurannya menyesuaikan disini kita bikin center of plot misalnya bisa juga cuma kita preview dulu coba ini sudah ukuran 1 banding seratus ya satu banding seratus jadi kalau teman-teman misalnya mau nah ini kalau misalnya dia sesuai ukurannya bisa ini berubah disini bukan 0,1 dia bahkan 1 banding seratus 1 banding seratus nah disitu ya jadi kalau mau ngecek itu misalnya kita ubah disini misalnya apa printernya ini bisa berubah disini karena itu tadi apa bukan di printable yang printable area nya jadi kalau misalnya mau kita ubah-ubah lagi nggak mudah saja tinggal kita ini apa namanya Hai tinggal kita ubah aja apa ukuran printable area nya sama ukuran kertasnya yang diperbuka seperti itu ini kalau tadi misalnya kita sesuaikan ya misalnya saya mau bikin ini potret misalnya ukuran A3 jadi besar sekali tinggal kita rotate aja disini jadi ini printable area nya buat A3 tadi ya nah ini kan kita mau bikin ini misalnya wah ini terlalu sayang ukuran kertasnya kan jadi misalnya kita bikin skalanya kita scale kita scale 0,25 atau seperempatnya satu banding seratus seperempatnya satu banding seratus kan berarti jadi satu banding dua lima begitu nah ini bisa kita geser tinggal teman-teman sesuaikan aja ini misalnya begini nah ini jadi ini skalanya jadi satu banding dua lima ini jadi tapi ukurannya A3 dari PDF kalau mau membuktikannya nanti tinggal kita lihat aja jadi satu banding dua lima ini ukuran A3 untuk printable area PDF ini kalau kita bisa kontrol V ini ya kita tadi pilih dewe gitu PDF terus ininya kita pilih dari di sini lagi di proyek jadi lalu melalui suaranya banyak suara pahlu gitu ya nah ini Hai jenis begini ini begini ini saya cat fit to paper nah ini 0,025 artinya satu banding dua lima karena seperempat dari ukuran yang tadi itu ukuran yang misalnya kita mau klik tadi window dari situ kita pilih window kita print review ini sudah ukuran A3 ukuran A3 besar jadinya dengan satu banding dua lima jadi kalau tinggal kalau misalnya kita mau jadikan PDF atau tinggal di plot aja misalnya sudah terpilih apa namanya printernya terpilih printernya tadi yang di sini tuh yang di sini printernya tinggal kita itu kita kita ini tinggal plot aja usahakan kita tetap ngecek review ya tetap ngecek reviewnya jadi lebih biar lebih yakin enggak berulang-ulang ngeprint jadi kayak ini kan rumah 37 model PDF save nah hasilnya langsung keluar PDF Hai seperti itu ini sampai kita tunggu hasilnya enggak lagi baca nih tetep dulu nah ini ini sudah keluarnya PDF jadi kalau kita lihat di sini file standarnya ukurannya kita bisa lihat print setupnya ini dia empat ukuran aslinya itu bisa kita lihat di sini dokumen properties Hai coba inisial advance Hai nah ini bed size-nya ini dalam satuan insya saya agak susah harus satuan ini tapi kalau misalnya mau dikecilin saya yang jelas ini kalau kita langsung print dia ukuran-ukuran andainya ukuran ininya harus A3 kalau mau sesuai sama apa namanya ukuran skalanya ini sudah skala 125 teman-teman seperti begini jadi kalau teman-teman mau modifikasi nanti misalnya disini ditambahin ikan tadi harusnya harusnya ikan ini 1 banding 25 jadi kalau mau dibalikin lagi mau dibalikan lagi jadi skala 1 banding 100 tinggal kalikan 4 karena dari seperempatnya ini tinggal kita rotate rotate mungkin kalau terlalu cepat mungkin teman-teman bisa ulang-ulang dan diperlambat mungkin videonya karena ini praktis dan sering digunakan ya sering digunakan kalau mau ngeprint hasil printoutnya kan di lapangan pasti pakai printout nanti ke tukangnya atau yang bekerja nanti nah ini kalau mau ngeprint begini jadi kalau misalnya ini ukurannya A3 beda lagi tekniknya tinggal tinggal kita ukurannya A4 tinggal kita tadi pakai yang ini ukuran A4 ini ukuran A3 ini ukuran A4 ini printable area nya kita hapus aja yang ukuran aslinya nah ini ukuran printable A4 ini ukuran printable A3 dapatnya dari mana ya dari sini tadi kalau kita print kita pertama pilih dulu kita pilih dulu printernya misalnya ini tadi kan habis itu kita pilih lagi di sini misalnya A4 karena kita mau ngembangkan A4 tinggal A4 tinggal kita pilih disini dulu baru kita pilih disini iso A4 ya tadi tadi iso A4 iso A4 kita cek iso A4 ini kita catat ini 29,5 kali 20,8 karena dalam 161 cm baru kita bikin bikin printable area nya seperti yang tadi baru kita kita pilih pilih ini nah tinggal begini ya ini kita sesuaikan tinggal preview baru kita plot nah seperti itu seperti gitu aja teman-teman mungkin nah kalau misalnya kurang lebihnya kalau ada yang enggak perlu ditanyakan nanti tinggal tanya aja di kolom komentarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan demikian video terima kasih telah menonton keep long keep creative